Hai cik udah mulai Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Alhamdulillah wa syukurillah wa la wa la wa la wa ta'ala billah Allah masyarakat Muhammad Alhamdulillah kali ini buh maka mati sih jadi Alhamdulillah kali ini kita sudah sampai ke Minggu ketiga pembahasan tentang seri pembaruan Islam kebetulan tokoh yang akan kita kaji kali ini adalah tentang sosok Muhammad Iqbal salah satu juga sebagai salah satu seri eh salah satu tokoh pembaru Islam yang cukup fenomenal ya eh langsung saja tentang sosok Muhammad Iqbal Muhammad Iqbal ini merupakan seorang penyair filosof juga budayawan ia praktisi ia dia dilahirkan di sial kod punjab tengah naik tanggal lahirnya sebenarnya masih debatable ya masih ada beberapa versi tapi yang paling banyak digunakan itu ya itu dilahirkan pada tanggal 9 November 1877 masehi kakek Iqbal bernama Sheikh Rafiq yang merupakan seorang penjajah selendang yang berasal dari Kashmir penduduk Kashmir awalnya beragama Hindu namun sekitar lima abad sebelum kelahiran tiga sampai lima abad sebelum kelahiran Muhammad Iqbal mereka sudah berpindah menjadi agama Islam keluarga Muhammad Iqbal sendiri merupakan keluarga dari kasta Brahmana dari subkasta Sapru ayah Muhammad Iqbal merupakan eh bernama Nur Muhammad yang merupakan seorang muslim yang saleh dia menekuni bidang tasawuf sedangkan ibundanya bernama Imam Bibi yang merupakan juga seorang perempuan yang taat-taat beribadah dia memiliki empat bersaudara 23 putri dan satu putra eh satu saudara ya jadi dia berlima berlima bersaudara dan setelah itu dia dinikahkan pada tahun 1882 Iqbal dinikahkan dengan seorang perempuan bernama Karim Bibi putri seorang dokter Gujarat yang kaya raya bernama Bahadur Atta Muhammad Khan ia dikerundi karuniai tiga orang anak bernama Mi'raj Mi'raj Begum yang wafat di usia muda lalu ada Aftab Iqbal yang mengikuti jerak jejak Iqbal dalam bidang filsafat dan salah satunya meninggal saat dilahirkan dan juga tentang latar belakang pendidikan Iqbal Iqbal memulai pendidikannya di Scottish Mission School atau yang disingkat SMS di Sialcote ia mendapat bimbingan waktu dia berada di Sialcote itu di SMS itu dia di bawah bimbingan seorang sastrawan bernama Mir Hasan yang nanti akan banyak memberikan pengaruh terhadap pemikirannya setelah itu Iqbal melanjutkan studinya ke Lahore di Government College di bawah asuhan Sir Thomas Arnold pada tahun 1899 Iqbal mendapatkan gelar MA dengan konsentrasi di bidang tasawuf ia langsung diangkat sebagai dosen Bahasa Arab di Oriental College di Lahore dan setelah itu juga ia dengan saran Thomas Arnold dia menyarankan untuk Iqbal menekuni bidang filsafat akhirnya ia menyuruh untuk Iqbal pergi ke daerah-daerah di barat tentu lama di daerah-daerah Eropa untuk menekuni filsafat bidang yang ditekuni yaitu filsafat moral di sana ia mendapat bimbingan dari seorang bernama James Ward dan seorang Neo Hegelian yaitu G.A. McTaggart Taggart Taggart dia Iqbal mendapatkan gelar BA Bachelor of Arts atau sarjana muda di bidang filsafat sastra Inggris serta sastra Arab pada tahun 1897 ia lulus dengan predikat cum laude setelah itu Iqbal melanjutkan studinya dengan mengambil program Magister of Arts dengan mendapatkan gelar MA dalam bidang filsafat pada saat itu juga ia banyak memberikan apa namanya bergulat dengan pemikiran Thomas Arnold tadi yang merupakan seorang orientalis berasal Inggris yang juga mengajar di bidang filsafat Islam di college itu terus juga Iqbal pernah menekuni di bidang hukum ia pernah mendaftar menjadi seorang advokat namun pada tahun pertama dia gagal namun di tahun kedua dia menjadi satu-satunya calon yang lulus ujian komprehensif di tahap akhir dan mendapatkan medali emas beberapa bulan setelah dia mendapatkan medali emas itu dia menjadi asisten dosen di bidang tersebut karir pertamanya ia ditunjuk menjadi asisten pengajar bahasa Arab di MacLeod Punjab Reader of Arabic di University Oriental College tahun 1899-1990 ia juga diminta mengajar di banyak mata kuliah salah satunya seperti sejarah dan ekonomi sekitar tahun 1905 dengan usulan gurunya tadi Sir Arnold tadi dia berangkat ke Eropa untuk membelajar tentang filsafat barat tepatnya di Trinity College University of Cambridge ia juga mengikuti kuliah hukum di sana selama studi di Cambridge juga ia melanjutkan studinya di Jerman di sana ia bertemu dengan beberapa pemikiran-pemikiran barat salah satunya ia juga pernah belajar tentang filsafat Jerman di University of Heidelberg dari Freulein Wegnas dan dan Farahleun Senecal dan berhasil menguasai bidang filsafat sekitar 3 bulan di universitas itu dia juga mendapatkan gelar PhD setelah mempertahankan disertasi yang berjudul development of metaphysics in Persia pertahu perkembangan metafisika di Persia ketika dia bergelur di bidang tasawuf dan perjalanan perdananya yang lain adalah dia pernah melakukan perjalanan ke India ke India Selatan mengisi beberapa ceramah salah satu bukunya yang cukup fenomenal adalah The Reconstruction of Religion Stove in Islam atau artinya merekonstruksi kembali pemikiran Islam yang sebenarnya awalnya buku ini bernama Six Lectures on the Reconstruction of Religious Stove in Islam di buku itu Iqbal memaparkan tentang bagaimana lika-liku dalam perjalanan-perjalanan atau periodisasi filsafat Islam dan perkembangan-perkembangan dinamika keislaman disana terus juga perjalanannya yang lain dalam bidang politik Iqbal ini pernah menjadi anggota legislatif yaitu anggota DPR di Punja pada tahun 1930 dia ditunjuk sebagai Presiden Liga Muslim di Alamabad dan juga memperakarsai dan saat dia menjadi Presiden di Liga Muslim di India nanti di akhir mungkin akan saya singgung bahwa Iqbal ini menjadi salah menjadi Bapak Pakistan karena ia yang memperakarsai lahirnya negara Pakistan karena salah satu pemikirannya nanti bahwa tentang sebuah kenegaraan dia menilai bahwa suatu negara itu tidak akan pernah bisa bersatu atau dia menolak yang istilahnya nasionalisme kewilayahan misalnya Indonesia dia nasionalisme dalam wilayah tertentu atau dari latar geografis tapi menurutnya sebuah negara itu harusnya memiliki satu visi yaitu dalam keagamaan dia hampir tidak bisa membedakan antara politik dan agama itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan makanya ia memperakarsai lahirnya negara Pakistan salah satu negara Muslim pecahan dari India makanya dia disebut Bapak Pakistan dan setiap tanggal lahirnya setiap tahun dirayakan dalam perayaan Iqbal Day itu karya-karyanya tidak banyak karya-karya yang berkaitan dengan apa namanya dinamisme Islam tapi karya-karya dari Muhammad Iqbal ini banyak yang berupa syair-syair karena Muhammad Iqbal ini merupakan salah satu penyair paling fenomenal di sekitar abad 20 karena dengan beberapa syair-syairnya salah satu karya-karyanya saya bacakan The Reconstruction of Religious Stuff tadi dan Development of Metaphysic ada Asra Iqudi ini menjadi filsafat Hudi-nya yang nanti juga akan berpengaruh terhadap dinamisme Islam ada Rumus Ibi Hudi ada juga dan lain sebagainya masih banyak lagi ya karya-karya dari Muhammad Iqbal tokoh-tokoh yang berpengaruh terhadap pemikiran Iqbal beberapa sudah saya sebutkan tadi ada Mir Hasan yang nanti memberikan pengaruh terhadap syair-syairnya ada juga Jalaluddin Rumi juga mengenai nanti beberapa karyanya dan ada juga disini Thomas Arnold dalam filsafatnya dan masih banyak salah satunya juga ada Netze karena sosok Iqbal ini dia pernah bergelut di Jerman pernah lama di Jerman dan menggeluti pemikiran-pemikiran Netze dan ada juga syair-syairnya bahkan yang dia menjelaskan tentang atau mendeskripsikan tentang pemikiran dia dan sudah saya singgung tadi mengenai tokohnya latar belakang pemikiran dinamisme Muhammad Iqbal disini menurut WC Smith ada beberapa hal ada tiga hal yang melatar belakangi lahirnya dinamisme Islam Muhammad Iqbal ini yang pertama adalah sikap vitalisme atau dinamisme masyarakat Eropa karena tadi sudah saya sampaikan bagaimana sosok Iqbal ini dia menjelajahi Eropa belajar filsafat banyak disana menekuni beberapa pemikiran Barat juga disana sehingga sepulangnya dari Eropa ada beberapa hal yang mempengaruhi pemikirannya ada tiga hal pokok yang mempengaruhi pemikirannya adalah yang pertama dia melihat bagaimana dinamika atau dinamisme masyarakat Eropa dalam menghadapi problematika kehidupan disana terus yang kedua potensi-potensi yang dikembangkan oleh masyarakat-masyarakat Eropa jadi masyarakat-masyarakat Barat itu cenderung lebih produktif dibandingkan orang-orang timur itu yang dilihat dari sosok Iqbal dan juga adanya pembedaan atau pemisahan antara agama dan negara atau istilahnya sekularisme jadi tiga hal itu yang menurut Iqbal itu ada dalam masyarakat Eropa namun walaupun dua hal yang pertama saya sebutkan tadi yaitu tentang dinamisme masyarakat Eropa bagaimana ia tanggap dalam menghadapi problematika terus juga bagaimana ia mereka-mereka itu cenderung lebih produktif dibandingkan masyarakat timur itu yang menurut Iqbal bisa diambil untuk dibawa ke timur namun yang terakhir dia sangat menentang sekali sekularisme yang sangat ditentang itu adalah menurut Iqbal kapitalisme imperialisme dan sekularisme itu tiga hal yang berada di barat dan harus ditentang harus ditentang dan harus ditolak untuk dibawa ke timur itu ya itu latar belakang pemikirannya sedangkan sebenarnya yang paling yang paling mendasar lahirnya dinamisme Islam ini tidak dapat dilepaskan sebenarnya dari pemikiran Muhammad Iqbal yang lain salah satunya adalah tentang filsafat hudinya jadi Iqbal menyebut bahwa semua pemikirannya hampir sama pemikirannya baik tentang negara tentang politik tentang tasawab dan lain dan lain sebagainya itu bersumbuh dari filsafat hudinya jadi filsafat hudi itu hudi itu berasal dari kata diri tapi hud atau ego yang nanti jadi filsafat ego sedangkan huda itu adalah ego mutlak yang nanti digambarkan sebagai Tuhan begitu nah disini saya menjelaskan sekilas tentang filsafat egonya filsafat egonya atau filsafat hudinya Muhammad Iqbal ego disini digambarkan sosok Iqbal adalah sesuatu yang berada dalam diri manusia yang saya saya menggambarkannya sebagai sebuah fitrah gitu sebagai sesuatu yang ada di dalam diri manusia yang itu memancing manusia untuk misalkan untuk tetap produktif untuk tetap progresif bagaimana misalkan kalau kita jauh dari Tuhan kita merasa gelisah semuanya bersumbuh dari satu ego itu jadi ego itu yang paling esensial yang menggerakkan manusia bahkan menurut Iqbal itu yang menggerakkan sebuah peradaban dan dia menggambarkan bahwa ego itu itu seperti anak tangga dan anak tangga tertinggi adalah Tuhan begitu dan yang di bawah di bawahnya semakin ke bawah mungkin kita menggambarkannya seperti materi-materi ego yang dalam diri manusia itu seperti materi-materi ego disini berbeda dengan yang digambarkan oleh tokoh-tokoh barat lainnya sempat dia sempat mengkritik pemikiran rasionalis merepilis dan kan juga dia menilai bahwa banyak yang menilai bahwa ego itu sesuatu yang sifatnya apa yang kita fikirkan atau yang sifatnya idea tapi menurut Iqbal itu bukan tapi adalah sumbunya wadahnya jadi siapa yang memfilter semua yang ada dalam otak kita semua yang ada dalam benak kita itu adalah ego gitu itu sih sirah garis besar tentang ego dan ego ini dia semakin dekat semakin kuat ego kita itu berarti kita semakin kuat kehendak atau keterhubungan kita dengan Tuhan gitu itu ya mungkin agak panas jadi silahkan diminum dulu semuanya sepertinya agak ngentuk semua ya dan disini di tentang ego sendiri mana sudah jadi ego itu ego itu sifatnya dia yang melahirkan kehendak dia yang melahirkan sikap dia yang melahirkan semuanya gerak-gerik tindakan semua berasal dari ego semakin jauh kita dengan ego maka semakin kalau misalnya dalam eksistensial maka eksistensi menurut Iqbal ini adalah semakin kuat kita dekat dengan Tuhan maka semakin besar eksistensi kita karena eksistensi kita masih ter apa namanya ya masih berhubungan dengan ego yang mutlak tadi ego tertinggi tadi kurang lebih begitu lah karena bicara tentang filosofat ego disinggung sendiri dalam satu karyanya Asrari Hudi tadi dan saya hanya menyinggung untuk dibawa ke dinamisme Islam dan ego jika dikaitkan ke dalam hal yang praktis atau secara politis itu melahirkan dinamisme Islam tetapi jika dibawa ke ranah tasawuf ia melahirkan bagaimana manusia berhubungan atau melahirkan sikap-sikap atau tindakan-tindakan sosial jadi dinamisme Islam ini adalah kayak pengijauan tahan ego tapi dalam aspek yang praktek yang lebih praktis lebih politis seperti itu itu ya terus juga itu tentang ego atau filsafat Hudi selanjutnya selanjutnya dari beberapa dari gambaran yang ia lihat di Eropa di barat dia membandingkan dengan masyarakat dunia timur atau dunia Islam atau umat Islam dari situ ia menilai bahwa Islam dunia Islam sedang berada dalam keterbelakangan atau keterpurukan atau dia menyebutnya kejumudan dia melihat bahwa ada beberapa hal yang membuat umat Islam itu cenderung terbelakang yang pertama adalah adanya mistisisme asketik yang terlalu berlebihan pada awalnya Iqbal ini dia menyukai bidang-bidang tasawuf karena tadi dia disebut bahwa bapaknya adalah menakuni di bidang tasawuf dan ibunya juga seorang 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 apa ya umat Islam yang taat umat Muslim yang taat atau Muslim yang taat nah dia menolak dia menolak tentang mistisisme yang terlalu berlebihan misalnya bagaimana gagasan wahdatul wujud peleburan yang menghilangkan eksistensi manusia maksudnya menghilangkan diri manusia melebur dengan Tuhan dan lain sebagainya dia memang anggapnya bahwa sesuatu yang seperti itu itu menolak seolah-olah menolak sesuatu yang menolak keduniawian sama sekali dan mengindahkan aspek-aspek yang ada dalam diri kita sebagai manusia yang itu diberikan Tuhan itu untuk dimaksimalkan yang kedua adalah hilangnya semangat induktif semangat induktif ini disini adalah maksudnya Iqbal sendiri adalah hilangnya semangat untuk kita mengembangkan keilmuan misalkan begini menurut Iqbal kita harus mengandaikan mengandaikan masyarakat kita bagaimana di masa lalu pada masanya sahabat atau pada masanya keislam sedang berada dalam masa keemasan disana pada problematika sosial itu melahirkan keilmuan-keilmuan baru dikembangkan menjadi sebuah teori dikembangkan untuk menjadi teori atau keilmuan-keilmuan baru itu yang maksudnya induktif disitu jadi masyarakat kita cenderung kehilangan semangat-semangat itu jadi kita cenderung stagnan kita menolak perubahan dan tidak mau berubah itu yang dilihat Iqbal dari masyarakat masyarakat islam terus yang ketiga adalah adanya otoritas perundang-undangan yang secara totalitas melumpuhkan perkembangan pribadi dan menyebabkan hukum islam praktis tidak bisa bergerak sama sekali maksudnya adalah misalnya sumber-sumber hukum islam misalnya Al-Quran dan Hadis itu seolah-olah tertutup dan kaku dia tidak dia tidak diusahakan tidak diupayakan untuk direlevankan atau ditafsirkan ulang supaya bisa relevan dengan masyarakat problematika masyarakat kita dan dianggap sebagai kitab undang-undang padahal menurut yang mungkin nanti akan dibahas belakangan padahal menurut Iqbal sumber-sumber islam itu dan misalkan Al-Quran dan Hadis pun semua diwahyukan semua turun itu karena melibatkan situasi dan kondisi pada saat itu itu melibatkan konteks pada masa itu dan kita harus melihatnya bagaimana itu bisa juga relevan dengan masyarakat kita mungkin di skip dulu ya di pause dulu di pause sudah baik saya lanjutkan tadi sampai di bagaimana memahami Al-Quran atau sumber-sumber hukum islam itu kaku dan seolah-olah tidak bisa ditafsirkan ulang atau bersifat official close corpus kalau istilahnya dalam ilmu Al-Quran seolah-olah menjadi close corpus yang tertutup yang tidak bisa untuk ditafsirkan ulang itu itu bagaimana ia membandingkan problematika yang terjadi dalam dunia timur di dunia islam sehingga dari problematika tadi ia melihat bahwa perlu ada yang namanya dinamisme islam dinamisme islam itu adalah paham yang paham ikbal untuk membangunkan kaum muslim dari tidurnya atau dorongan terhadap umat islam untuk bergerak dan tidak tinggal diam jadi kalau kata mungkin dari sekilas tentang namanya dinamisme islam dinamis bergerak jadi bagaimana ikbal disini ini memfokuskan gerakannya itu memfokuskan apa namanya kajiannya untuk membangunkan tadi membangunkan umat islam yang dianggap tidur atau atau enggan untuk bergerak menurut ikbal inti sari hidup itu adalah gerak sedangkan hukum hidup itu adalah menciptakan maka ikbal menyeru kepada umat islam agar bangun dan menciptakan dunia baru itu adalah gagasan utama dari dinamisme islam jadi bagaimana seseorang itu bergerak jadi menurutnya orang kafir yang aktif kreatif itu lebih baik dibandingkan orang muslim yang suka tidur gitu jadi menurut dalam dinamisme islam bagaimana itu sebagaimana dorongan untuk umat islam untuk bangun menyadari bahwa kita sedang berada dalam keterpurukan kita sedang berada dalam sindrom kejumudan sehingga kita akan cenderung bangun dan menciptakan dunia baru gitu nah gerak disini secara garis secara mungkin secara sederhana kita gambarkan sebagai bagaimana kita lebih kreatif dan inovatif dalam menafsirkan keadaan sosial kita sehingga kita bisa menciptakan perubahan-perubahan baru untuk masyarakat islam adanya dinamisme islam ini dikarenakan ikbal melihat bahwa orang muslim umat islam itu cenderung tidak percaya diri ketika dihadapkan dengan dunia barat dengan kemajuannya saat ini umat islam atau dunia timur cenderung tunduk dan tidak percaya diri itulah juga sebenarnya yang melatar belakangnya lahirnya filsafat hudinya jadi menurutnya jadi menurut ikbal kita harus melanda dengan adanya agama islam itu harus melandasi umat islam itu untuk terus tumbuh dan percaya diri terhadap perkembangan perkembangan atau identitas keislamannya jadi seharusnya agama itu menjadi kunci untuk kita berkembang untuk kita terus tumbuh dan bergerak bukan justru membuat kita berada dalam kejumudan dan itu juga yang saya katakan tadi menjadi penguat atau yang mendorong orang-orang islam di India memisahkan diri dari orang-orang islam di orang islam paskistan dan pakistan itu merdeka dari India karena tidak mungkin dalam satu negara dengan berbagai kepercayaan menurut ikbal bisa bersatu sehingga ia memploklamirkan memerdekakan atau membuat sebuah negara bernama Pakistan itu juga karena dia berusaha untuk meningkatkan kepercayaan diri bahwa umat islam itu bisa bersatu seperti itu dan juga soal umat islam itu menurut ikbal harus bisa menentukan pilihan dan nasib mereka sendiri sehingga kita bisa membuat perubahan kita bisa move on dari kejemudan ini jadi fokus gerakan ikbal adalah bagaimana mengeluarkan umat islam dari ilusi masa lalu dan tradisi-tradisi yang menyempang dari Al-Quran dan hadis masa lalu disini ikbal lebih cenderung merujuk kepada pada masanya sahabat jadi tidak pada masanya sahabat menurut ikbal itu adalah masa-masa yang dimana islam agama islam itu cenderung maju maju dalam artian bagaimana penerapannya pemahaman terhadap islam bagaimana hukum pada saat itu lebih relevan dengan atau sesuai dengan kebutuhannya misalkan bagaimana sosok umar dia mempertimbangkan hukum-hukum yang ada pada masa nabi dengan pada masanya pada masa kepemimpinannya apakah sesuai dengan problematika yang ada seperti itu dan menurut ikbal ada beberapa diagnosis yang bisa meningkatkan atau minimal mendorong umat islam untuk maju yang pertama adalah kita harus sadar bahwa dalam Al-Quran itu mensyaratkan tiga sumber yang menjadi kajian kita yang pertama misalkan bagaimana Al-Quran mengindikasikan bagaimana kita harus mempelajari alam semesta bagaimana kita mempelajari tentang sejarah di masa lalu kita sudah diberi gambaran tentang bagaimana kemimpinan atau sejarah-sejarah orang-orang terdahulu dan bagaimana kita memahami diri sendiri dan kita juga sudah diberikan tiga sumber utama juga sebagai instrumen salah satunya salah satunya adalah indrawi rasio dan intuisi jadi ini berangkat dari epistemologi islam berkaitan dengan indrawi rasio dan intuisi ini sedangkan Al-Quran sendiri sebagai teks otoritatif sudah menyinggung itu karena dia sebagai sumber paling otoritatif dalam sumber hukum islam jadi itu sebagai instrumen atau alat untuk mengolah bahan baku yang berupa palangan pengalaman kita problematika sosial dan lain sebagainya dan beberapa tujuan dari gagasan dinamisme islam ini yang pertama adalah untuk merubah pemahaman umat islam seperti yang disinggung tadi bagaimana umat islam itu memiliki pemahaman yang lebih terbuka tidak kaku dan tidak jumut yang kedua adalah mengungkapkan prinsip dan faktor-faktor yang mendorong manusia bergerak jadi kepercayaan diri kepercayaan atau tidak percayaan diri insecure-nya umat islam pada saat ini itu karena kita kita melihat bangsa barat itu lebih maju dibandingkan kita dan tanpa ada usaha untuk merubah dan Muhammad Iqbal mengakui bahwa kita memang harus meniru barat dalam arti bagaimana kemajuan di sana bagaimana potensi-potensi di sana tapi dalam beberapa syairnya ia menggambarkan barat seperti seperti ladang yang tandus karena menurutnya dia yang sangat-sangat ia tolak adalah sekularisme tadi bagaimana tidak ada agama di situ sehingga semua yang ada di barat bisa kita ambil dalam arti ilmu pengetahuannya saja bukan bagaimana mereka berkeyakinan atau beragama atau bagaimana mereka memisahkan antara agama dan negara terus juga mengubah pola pikir manusia yang statis ke dinamis mungkin teman-teman juga sudah paham bagaimana pemikiran umat Islam saat ini bagaimana kita masih terbelenggu dengan tradisi-tradisi yang sebenarnya itu sudah tidak sudah cenderung tidak relevan lagi gitu ya terus juga bagaimana umat Islam itu membuka pintu ijitihan nanti di belakang Muhammad Iqbal ini banyak menyinggung tentang ijitihan bagaimana seorang seseorang itu menurutnya salah satu yang menyebabkan kita tidak move on kita tidak bisa berubah itu karena tertutupnya pintu ijitihan seolah-olah ijitihan itu tidak bisa dilakukan oleh orang-orang atau umat Islam saat ini kita terlalu cenderung mengikuti atau taklit terhadap ulama-ulama di masa lalu tetapi bukan berarti Iqbal menolak sama sekali tentang pemikiran ulama-ulama di masa lalu dia mengidealkan bahwa lembaga dia membedakan ijma dan ijitihan karena memang berbeda ya jadi menurut Iqbal Ijma itu seharusnya dilembagakan sedangkan ijitihan itu dibiarkan maksudnya setiap orang itu berhak beri jitihan sesuai dengan kemampuannya dan menurutnya juga di masa lalu syarat-syarat untuk orang beri jitihan itu terlalu ketat sehingga seolah-olah tidak ada yang bisa beri jitihan sehingga kita hanya menggunakan hukum-hukum yang ada di masa lalu padahal itu juga tidak semuanya relevan dan tidak semuanya bisa mengatasi problematika sosial umat islam saat ini nah jadi menurut Iqbal peradaban dan kebudayaan itu bisa dilakukan secara serentak dengan dua hal yaitu adalah idealisasi islam dan pembaruan pemikiran islam jadi bagaimana secara internal kita mengubah diri umat islam sendiri dengan landasannya dari filsafat ego bagaimana kita menyadari tentang kedirian kita bagaimana kita menyadari tentang sumber-sumber yang kita punya kita ada kecenderungan untuk bergerak dan juga pembaruan pemikiran islam itu tentang hukum islam itu sendiri jadi prinsip yang paling fundamental menurut Iqbal adalah bagaimana kita memperbaharui ulang atau melihat ulang atau mencari pemahaman-pemahaman yang lebih segar dari hukum-hukum islam dan dengan terbukanya pintu jitihat dan juga dari situ nah sebelum saya saya langsung ke bagaimana ia menilai tentang hukum islam karena saya katakan tadi bahwa menurut Iqbal Al-Quran itu sebagai sumber hukum yang utama tapi bukan sebagai undang-undang tetapi ada quotes-nya atau ada pernyataan Iqbal tentang bagaimana imamahin tentang Al-Quran The Quran is a book which emphasize deed rather than idea jadi bagaimana Al-Quran adalah kitab yang lebih mengutamakan amal dibandingkan cita-cita cara garis besar saya gambarkan tentang bagaimana dinamisme bagan bagaimana dinamisme islam ini dari saya saya menggambarkan bagaimana pemikiran Muhammad Iqbal karena banyak sekali dia punya gagasan tentang nasionalisme saya katakan tadi dia budayawan dia politisi dia ahli hukum dan dia juga berneguni filsafat dan bagian lain lain sebagainya iya bapak pakistan juga jadi hanya jadi hanya Iqbal yang ulang tahunnya menjadi hari nasional hari Iqbal day gitu dinamisme islam selamat menikmati Terima kasih. 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 Terima kasih.